Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dasasila pernyataan sikap aksi bela Palestina dan kutub Israel Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah 7 Mei 2024 Hampir satu abad konflik Israel-Palestina tidak kunjung berujung Hal ini tidak lepas dari misi Jionis Israel untuk menguasai tanah Palestine Berbagai serangan, penindasan, pengusiran dan pembunuhan dilakukan Israel terhadap rakyat Palestina Sejak 7 Oktober 2023 hingga saat ini Agresi dan serangan militer Israel terhadap warga Palestina merupakan serangan yang paling keji Biadab dan brutal dalam sejarah konflik Israel dan Palestina Korban terbunuh telah mencapai hampir 35 ribu orang Dan terluka mencapai lebih dari 77 867 orang Yang sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak Bahkan saat ini sebagian besar jalur gajah telah menjadi puing-puing Pasokan makanan dan bantuan kemanusiaan ke Palestina diawasi dan dibatasi secara ketat oleh tentara Israel Sehingga kelaparan menjadi pemandangan yang sangat memilukan Ironisnya, tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina Justru mendapat pembiaran dan dukungan dari negara-negara seperti Inggris, Perancis, Jerman, dan Amerika Serikat Menyikapi hal tersebut Forum Rektor Tinggi Muhammadiyah Aisyah Khususnya Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Jelengsi Menyatakan sikap tegasnya terhadap Sikap tegasnya sebagai berikut Satu, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah PTMA se-Indonesia Khususnya STT Muhammadiyah Jelengsi yang tergabung dalam Rektor Forum PTMA Mengutuk keras Israel Atas agresi dan serangan militer yang sangat tidak proporsional Penangkapan masal terhadap warga sipil Palestina Perusahaan berbagai fasilitas umum Utamanya fasilitas kesehatan Serta blokade bantuan kemanusiaan Dua, mengapresiasi sebesar-besarnya dukungan mahasiswa, dosen, dan guru besar di seluruh dunia Yang sudah berani menyuarakan hati nurani dan akal sehatnya Menolak kejahatan genocide Israel Dan mendukung kemerdekaan Palestina Tiga, mengecam keras sikap Amerika Serikat Perancis, Inggris, Jerman, dan negara-negara pihak Serta pihak-pihak lainnya yang terus memberikan dukungan dan bantuan terhadap Israel Dalam agresi dan penyerangan terhadap Palestina Empat, meminta persyarikatan bangsa-bangsa untuk memaksa dan memfasilitasi perundingan dan kencatan senjata Israel dan Palestina Lima, mendukung Mahkamah Kejahatan Internasional ICC, mengadili Benjamin Netanyahu Dan tokoh-tokoh Israel lainnya yang terlibat dalam genocide warga Palestina Enam, mengecam organisasi kerjasama Islam Rabitah alami-Islami dan negara-negara Arab yang bersikap lemah Dan cenderung membiarkan Israel secara leluasa melakukan penyerangan Dan pembunuhan hanya untuk kepentingan dalam negeri mereka sendiri Tujuh, mengapresiasi atas konsistensi dan keberanian Menlu, menteri luar negeri Republik Indonesia dalam berbagai forum dunia Untuk terus membela memperjuangkan kemerdekaan Palestina Menolak kejahatan Israel Serta mengkritik kerja keras kemonepikan Barat dalam kasus konflik Israel-Palestina Delapan, meminta kepada pemerintah Indonesia untuk tidak berpikir sedikitpun Dan apalagi melakukan langkah-langkah politik untuk membuka hubungan diplomatik dengan negara agresor Dan pelaku genocide Israel Sembilan, atas nama hak asasi manusia dan amanat konstitusi Republik Indonesia Yang menegaskan bahwa segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikadilan Serta aspek historis relasi Palestina dan Indonesia Melalui Prof. Kahar Muzakir Muhammadiyah Kami meminta agar pemerintah Indonesia memperkuat jalinan diplomasi dengan negara-negara lain Untuk mewujudkan lahirnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat Sepuluh, mengajak seluruh lapisan masyarakat Indonesia Untuk terus memberikan perhatian serius terhadap perkembangan konflik Israel dan Palestina Dengan terus memberikan bantuan material spiritual terhadap perjuangan rakyat Palestina Demikian pernyataan sikap Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah Khususnya Sekolah Tinggi Teknologi Muhammadiyah Jelengsi Jelengsi 7 Mei 2024 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami, segenap mahasiswa sekolah tinggi teknologi Muhammadiyah Jelengsi Menyatakan siap mendukung program Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah se-Indonesia Dalam rangka bela Palestina dan mengutuh keras Jelengsi Israel Hidup mahasiswa Hidup Hidup rakyat Indonesia Hidup Hidup Palestina Hidup Palestina Hidup Palestina